nih coba, setia Sahabat Nugas TV apa nih apa ya, pesan atau buat semangat khususnya teman-teman yang mengalami kiterbatasan kiterbatasan, silahkan kasih-kasih semangat Monji intinya jangan berhenti mimpi intinya jangan berhenti untuk bermimpi wow, luar biasa kita wujudkan semua mimpi dan angan-angan kita lempawi segala keperbatasan mari bersama bangkit satukan tekad raih kemenangan di tanah Papua kita wujudkan semua mimpi dan angan-angan kita lempawi segala keperbatasan mari bersama bangkit satukan tekad raih sahabat Nugas TV selamat siang pada saat ini kita berada di kediaman Adinda Andayani beliau beraih medali emas bidang olahraga goci di pon Papua yang ke-20 kita bersama tim datang ke kediamannya persisnya di lingkungan tubuh putih RT 04 RW 02 Suraharuti Waduk Kota Celegon ya di sini ternyata Adinda sedang Adinda Andayani sedang menghajar oh ternyata beliau seorang guru juga wah luar biasa jadi kita akan coba cari dimana tempat Adinda Andayani untuk tempat belajar supaya kita nih sahabat Nugas TV ingin tahu nih kita akan mencoba mewancarai sejauh apa perasaan dia selama di Papua mengikuti ajang pon yang ke-20 khusus cabang olahraga bociah ikutin terus sahabat Nugas TV kita akan menuju Yayasan Alkautar kalau gak salah di daerah mencapai tujuan mencapai tujuan ciptakan prestasi sukseskan peparnas N16 Papua sahabat Nugas TV kita tadi sudah ke kontrakannya Adinda Andayani ternyata beliau tidak ada dan kita mengejar ke sekolahnya bahwa Adinda Andayani adalah seorang guru saat ini saya sudah bersama kepala sekolah SKH Yayasan Alkautar yang ada di daerah Kota Celakon juga kita sambut ya Ibu Irma aduh selamat siang Bu selamat siang aduh terima kasih Bu ada waktu kesempatan bergobrol bergobrol Bu saya mau bertanya Bu benarkah Adinda Andayani guru atau tenaga pengajar di sekolah ini Bu betul beliau salah satu pengajar di kami dengan kondisi yang apa yang penelaksa tapi beliau bisa menamatkan pendidikan S1 dengan background PLB juga jadi sesuai dengan apa yang diajarkan untuk di sekolah ini oke Bu sudah berapa lama Adinda Andayani untuk mengajar di tempat ini Bu sudah 2 tahun ibu kan ini lagi lagi rame ini Bu bahwa Adinda Andayani mendapat medali emas dari cabang olahraga Borja nah perasaan ibu nih selaku kepala sekolah ibu iya tentu saja sangat bangga bisa membawa nama baik kota Celakon bahkan Provinsi Banten yang bahkan maaf untuk ponnya saja tidak mendapatkan medali emas yang saya tahu ya tapi kami bisa menyumbahkan medali emas buat Provinsi Banten jangankan hanya kota Celakon bahkan daerahnya lingkungannya di Temu Putih kemarin sempat ada yang telpon ke saya bangga nama Temu Putih terbawa juga itu oke ibu dari sini boleh ibu sampaikan melalui sahabat Lugas TV pesan-pesan semangat kepada Adinda Andayani Buhan kalau kita milih Buhan ya oh iya selalu semangat jangan lupa juga dengan tugas-tugas utamanya dan juga selalu jangan lupa latihan selalu latihan juga karena dengan latihan-latihan itu pasti juga akan membawakan hasil yang maksimal seperti yang kemarin contohnya sukses selalu untuk Bu Handai terima kasih ah ini terakhir ini ibu ternyata Adinda Andayani ini adalah yatim piatu bisa saya klarifikasi sebetulnya yatim piatu hanya piatu oh iya hanya piatu saja hanya saja dari kecil yang mengasuhnya itu adalah pamannya pamannya dan bibinya ibunya waktu masih kecil bu Handai masih kecil itu meninggal sudah meninggal tinggal bapaknya hanya saja tinggal di kota lain dengan istrinya kalau saya oh oke oke paham makasih ibu atas klarifikasinya supaya nanti sahabat Nugas TV ya ternyata beliau masih mempunyai seorang ayah walaupun komunikasi tidak nyambung atau seperti apa ya ibu ya ada sih ya komunikasi tetap ada sekarang makasih ibu ya buat sekolah ibu ya semoga sukses untuk mendidik anak-anak yang kekurangan keuntungan khusus ya ibu ya oke makasih ibu terima kasih nanti kita akan bincang-bincang ya kepada BCD tapi saat ini saya hanya untuk mewawancarai Adinda Handayadi dan Pauji yang mendapat medali emas dari cabang Bojia wow oke selamat siang Adinda Handayadi dan Pauji iya aduh gimana nih perasaannya sudah ke Tanah Papua gimana ada kebayang nggak sebelumnya mau ke Papua gitu sama sekali oh iya sama sekali oke oke mungkin pertanyaan saya ke Adinda Handayadi ya Adinda proses untuk pengiriman kesalahan menjadi perwakilan dari Provinsi Bantu seperti apa boleh diceritakan Adinda oke itu sih pokoknya kita penatian yang hari ya pastinya dia eh eh salah satu tahun ya sih iya 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 dari... apa ini? dari... dari NPC Cilogon apa itu? oh gitu kayak soalnya poni siap, oke oh luar biasa berapa hari di Papua? kita 2 minggu 2 minggu di Papua? mungkin pertama kali naik pesawat yang jam terbang yang lama? iya berapa jam tuh di Papua? 45 jam 45 jam hahaha jadi dari sini pendampingnya siapa nih? ada berapa orang pendampingnya? kita masing-masing 1-1 ya oke, 1-1 pendampingnya oke, nah terus nih apa responnya mungkin pertama dari Provinsi Banten apa nih respon Provinsi Banten ketika diumumkan mendapat Medali Emas nih belum ada oh, belum ada ada, cuma belum tahu siapa menurut iya, belum tahu iya oke, sekarang kan semua biaya kan ditanggung semua sampai ke sana iya ada enggak dari pihak Provinsi yang mengasih wang pembinaan atau apa seperti itu? kalau dari transplokasi awal sudah oke, siap, oke artinya penyambutannya ketika turun dari bandara seperti apa? enggak ada oh, dari bandara enggak ada? enggak ada nah, kembali kan karena tinggal di Poji tinggal di mana? Cikadi Cikadi ngatain di Celegon iya Andayani sama Poji tinggal di kota Celegon sambutan dari Pemkot Celegon sejauh ini seperti apa? belum ada, baru kita ucapan sama dari Penyokol ya oh, ucapan dari Pemkot Celegon siapa itu? Pak Wali Kota Pak Wali Kota Pak Wali Kota oh, udah pakai bayi Penyokol waduh mungkin Pak Wali Kota kita lagi sibuk kita harus paham ya mungkin ke depannya Pak Wali Kota juga akan datang mungkin bikin agenda iya nah, ini berada di mana nih saat ini nih? lagi kumpul kegiatan apa nih? kita bisa nanya banget kan oh oh beraya kan? kedatangan dan kewenangan oh mendapat medali emas ah Andayani juga saya dapat informasi seorang guru iya boleh tahu nggak belajar di mana? di sekolah Alkausaha oh udah berapa tahun belajar di sana? Alhamdulillah sudah 2 tahun 2 tahun waduh bidang studi apa ini? semuanya oh semuanya wali kelas waw wali kelas waduh Pak Wali Kota kegiatannya masih nanti pelajar pelajar ya setingkat? SMA SMA waw lumayan biasa nih coba setia sahabat rugas tv apa nih apa ya pesan atau buat semangat khususnya teman-teman yang mengalami ini kita terbatasan silahkan sahabat rugas tv kasih kasih semangat waduh waduh apa nih jangan patah semangat atau apa gitu ya intinya jangan berhenti berhenti mimpi oh intinya jangan berhenti untuk bermimpi waw luar biasa hati intinya saya selalu semangat berjuang karena hidup memang selalu berjuang jangan menyerah kalau ada 1000 alasan untuk menyerah ada 1001 alasan juga untuk bertahan dan baju ke depan oke luar biasa oke saya pegang ini medali nih ha waduh pertama sekali sahabat rugas tv saya memegang medali emas ya medali emas dari pahuji dan perjuangan atinda Andayani sahabat rugas tv cabang olahraga bosia hebat putera putri monta celegon dan wali monta celegon sudah by phone wali video call mungkin ke depannya bikin agenda lagi oke sahabat rugas tv demikian kita wujudkan semua mimpi dan angan angan kita melampaui segala keterbatasan mari bersama kemudian 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 tempat kemudian kita